Intro Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan warga berunjuk rasa di kantor bupati dan kantor kejaksaan negeri Pinrang menuntut pencabutan izin tower yang berada di kampung Talabangi. Bencana tanah longsor terjadi di kota Palopo. Tebing setinggi 60 meter menutup badan jalan di kelurahan Latupa, kecamatan Mangkajak. Meroketnya harga beras berdampak kepada pedagang kaki lima di kota Makassar. Bencana tanah longsor terjadi di kota Palopo. Tebing setinggi 60 meter menutup badan jalan di kelurahan Latupa, kecamatan Mangkajang. Akibatnya akses jalan penghubung antar kabupaten pun terhambat. Sementara itu, satu korban longsor di desa Bonglo, kecamatan Bastem Utara, kabupaten Luwu ditemukan meninggal dunia. Tingginya intensitas hujan sejak seminggu terakhir membuat tebing setinggi 60 meter di perbatasan kota Palopo dengan kabupaten Luwu, longsor. Tebing longsor di kelurahan Latupa, kecamatan Mangkajang, kota Palopo terjadi selasa sore. Longsor menutup badan jalan kurang lebih 30 meter. Material lumpur menutup badan jalan sehingga sulit dilewati kendaraan roda 4. Longsoran hanya mengisihkan setengah meter yang masih dapat dilewati kendaraan roda 2 secara bergantian. Kemungkinan untuk malam kita tutup, kita nggak tahu kalau nanti malam ada air dari atas karena tanahnya di sini berlumpur. Akibatnya sejumlah relawan dan timsar yang hendak ke lokasi maupun yang dari lokasi longsor di desa Bonglo, kecamatan Bastem Utara, kabupaten Luwu tertahan. Sementara di lokasi longsor di desa Bonglo, kecamatan Bastem Utara, kabupaten Luwu, timsar gabungan kembali menemukan satu korban meninggal pada selasa siang. Korban ratan 50 tahun warga desa Dampan, kecamatan Bastem Utara. Jasat korban ditemukan di jurang sedalam 50 meter dari titik longsor, sehingga timsar gabungan harus menggunakan tali untuk mengevakuasi korban. Korban langsung diserahkan kepada keluarga setelah selesai diidentifikasi oleh kepolisian. Dengan saat ini sudah 15 korban meninggal ditemukan, 5 korban meninggal telah teridentifikasi. 10 korban selamat dalam kondisi luka-luka dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk jumlah total mulai dari hari kemarin sampai dengan hari ini tanggal 27, itu sudah 15 orang yang meninggal dunia, teridentifikasi 5 orang. Dan kita juga masih bersama timsar gabungan, masih melakukan pencerian, dan kami juga masih menunggu apabila ada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya, bisa segera laporan ke posko. Dua dari 10 korban selamat dari musibah Tanah Longsor di Delisa Abunglo, Kecamatan Bastung Utara, Kabupaten Luhu, masih menjalani perawatan di rumah sakit. Seni 34 tahun, korban selamat ini kondisinya kritis karena mengalami patah tulang rusuk, tangan kiri, dan bahu. Ia langsung dirujuk ke rumah sakit umum daerah Laki Padada, Kabupaten Tanah Turaja, untuk mendapatkan perawatan intensif. Saat peristiwa terjadi, Seni sedang melakukan perjalanan menuju kota Palopo, namun di tengah perjalanan, badan jalan tertutup material longsor. Kebalnya tanah membuat seni, dan sejumlah pengendara lainnya terpaksa harus mendorong motor yang mereka kendarai. Namun, tiba-tiba tebing di samping jalan longsor, seketika penggunaan jalan panik berhampuran, dan beberapa lainnya tertimbun tanah. Sementara satu korban selamat lainnya, Wahab Busa, 19 tahun, mengalami luka dirujuk ke rumah sakit umum Elim Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Wayu dibasuh melaporkan dari kota Palopo, Kabupaten Lu, dan Kabupaten Tanah Toraja. Meroketnya harga beras berdampak kepada pedagang kaki lima di kota Makassar. Apalagi bagi mereka yang menggunakan beras sebagai bahan utamanya. Pedagang pun kini berpikir keras untuk bertahan agar tetap mendapat keuntungan di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok. Harga bahan pokok seperti beras secara perlahan harganya terus melambung. Mahalnya harga beras pun berdampak kepada pedagang kecil di kota Makassar. Salah satunya penjual nasi goreng. Penjual nasi goreng yang menggunakan beras sebagai bahan utamanya sedang kebingungan. Karena sejak harga beras tinggi, untung mereka menipis. Apalagi kenaikan harga beras juga dibaringi oleh naiknya harga cabai serta telur. Modal yang dikeluarkan berjual nasi goreng sudah mahal jika harga jualnya tidak dinaikkan otomatis omset mereka turun. Namun jika mereka menaikkan harga, mereka akan kehilangan pelanggan. Kini dilema membayang-bayangi mereka. Kalau macam beras, biasanya kita ambil per karunnya itu 320 kemarin, sekarang jadi 350. Itu jini sapi itu? Ya? Jini sapi itu beras? Beras mandi. Nah, telurnya dari kemarin 48, sekarang jadi 53. Mau tidak mau kita harus seperti kemarin-kemarin, jangan sampai porsi kurang juga, enggak enak juga sama pelanggan, pelangganan. Jadi ya, mau tetap dijalankan seperti biasa. Kalau solom set, sekarang ya pasti agak turun, karena bahan kan agak naik sekarang, jadi pasti turun lah. Harga itu kayaknya mulai awal-awal Januari, awal Januari, awal Januari terus naik-naik terus, sampai sekarang. Apalagi setelah menjelang pemilu dan setelah pemilu, begitu ya Pak? Iya, iya. Itu pas naiknya, yang kelonjakan harganya itu sangat luar biasa pada saat itu. Jika kondisi ini terus-menerus terjadi, dikhawatirkan pedagang kecil gulung tikar. Usaha mereka akan bangkrut karena kehabisan modal. Andi Momansari melaporkan dari Kota Makassar. Pelajar tingkat SD dan SMP, Sokota Parepare, adu ketangkasan dan kecepatan menggunakan egrang di lapangan Andi Makassar. Lomba dikemas dalam kegiatan festival budaya itu untuk memperkenalkan dan melestarikan permainan tradisional kepada generasi muda. Meski harus jatuh bangun, namun tidak mengurangi semangat peserta untuk mendahului peserta lain dalam adu ketangkasan dan kecepatan menggunakan egrang. Festival budaya ini digelar di lapangan Andi Makassar, Kota Parepare. Rekan-rekan lainnya turut memberikan semangat di pinggir lintasan sepanjang 50 meter agar jagoannya terdepan mencapai garis finish. Festival budaya ini untuk memperkenalkan permainan tradisional kepada pelajar tingkat SD dan SMP, Sokota Parepare, sehingga permainan tradisional ini tetap lestari. Kemudian tujuan daripada dayakan ini bagaimana supaya anak-anak kita ini dari siswa ke langsung sempat SD menghubungi CP supaya mengenal kembali olahraga atau permainan tradisional yang ada pada saat dahulu yang kita lakukan. Peserta Lomba, Salfa mengatakan kunci utama dari memainkan permainan egrang adalah keseimbangan tubuh. Tidak hanya perlombaan egrang, permainan gasing juga turut dilombakan. Peserta Lomba mengakui, berbagai permainan tradisional lebih menyenangkan daripada bermain gawai. Kalau dibandingkan permainan gasing dengan main HP, yang mana? Maris. Maris. Magasing. Jadi, setelahnya selama latihan itu tidak main HP lagi ya. Belajar sama siapa bikin main gasing ini? Ibu guru. Permain tradisional egrang memberi manfaat dan filosofi, diantaranya melatih otot, keseimbangan, dan kelenturan tubuh. Serta mengandung filosofi menanamkan tekat dan keberanian. Sementara filosofi permainan gasing mengajarkan sportifitas, kemandirian, dan tanggung jawab. Suar di Gatang melaporkan dari kota Parepare. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda.